tes 123 jadi 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 hari ini kita bakal mencoba untuk mereview kembali setelah sekian lama dan di depan kita sudah ada laptop Lenovo Legion Y540 yang kira-kira detailnya kayak gini gimana seperti tidak asing kan ya tahun lalu gue pernah nge-review Lenovo Legion Y530 dimana untuk desainnya itu kurang lebih mirip tapi bedanya adalah logo Lenovo yang terdapat di sebelah sini nggak kelihatan ya kan kalau misalkan kalian perhatikan secara seksama ya perbedanya itu hanya ditulisan Lenovo nya aja untuk modelnya tapi kalau untuk isinya nanti kita bakalan coba untuk bahas lebih lanjut yang pasti laptop ini cocok banget buat kalian yang gamers tapi nggak mau kelihatan gamers banget maksudnya gimana sih jadi gini laptop ini dari segi desain itu stylish modern dan juga elegan tapi dalamnya ini speknya gaming banget coy jadi cocok banget untuk pekerja mahasiswa atau apapun itu yang suka main game tapi nggak mau kelihatan kayak gamer banget gitu Nah tapi kalau kalian pengen kelihatan gaming banget gue rekomendasikan kalian untuk milih Lenovo Legion Y7000 SE atau special edition karena untuk spesifikasinya kurang lebih sama kayak Lenovo Legion Y540 bedanya itu di casingnya itu udah gaming parah dah kalau kalian mau lihat fotonya yang ini nih gua pernah posting di Instagram ya ya tolong ya di follow Instagram gua nah kita coba untuk membongkar sedikit tentang desainnya jadi untuk Legend Y540 ini untuk lubang-lubang di pinggirnya itu sangat minimalis ya jadi cuman ada beberapa colokan aja di pinggir-pinggirnya karena gue yakin banget itu berfungsi untuk tidak mengganggu aktivitas gaming kalian dan semuanya dialih fungsikan aja dialih fungsikan ya kan dipindahkan itu ke port belakang laptop ini jadi pinggirnya tuh pasti lega banget coi nggak mungkin enggak juga ya kan Nah untuk tampilan depannya nah kan kepala gua kepotong ini gua keser dikit kali ya oke mantap untuk bagian depannya gua tetap suka banget bagian ini nih yang ada lampu-lampunya ini keren banget sih ada unsur gamingnya disitu ya di bagian oknya ya kan dan untuk keyboardnya ini warnanya putih cuy putih mulus berseri ya kan nih kepala gue setengah gini gak apa-apa kan ini bisa diatur kalian mau terang banget atau mau dimatiin atau mau diredupin ya kan atau ya nyalain lagi nggak apa-apa jadi ada tiga pengaturan di sini dan satu hal lagi sebelum kita membahas tentang spesifikasi dari laptop ini gua mau ngasih lihat fungsi dari hybrid mode jadi laptop ini tuh dibekalin sama hybrid mode hybrid mode itu apa sih jadi yang gua tahu kalau misalkan gua sedikit salah ya atau kurang tolong ditambahin di komentar ya maaf ya hybrid mode itu berguna banget untuk menambah daya hidup dari baterai anjay daya hidup ya kan jadi intinya bikin lebih hemat nah fungsinya itu bisa kita pakai kapan jadi kalian masuk ke Lenovo Vantage dan disitu ada Legion 8G dan kalian bisa setting setting lewat sana biar bisa lebih hemat baterainya atau apa ya hybrid mode itu di off-in kalau kalian lagi main game kenapa karena kalau lagi main game kita kan butuh performa yang maksimal ya kan jadi nggak usah pakai hybrid hybrid mode nggak usah hemat-hemat baterai ya kan hajar aja biar gaming experience kita itu tidak rusak dan tidak terganggu cuy fpsnya jadi tinggi ya kan nah tapi kalau misalkan kalian lagi buka YouTube nonton-nonton film atau kalian ngerjain tugas atau kerjaan kalian hybrid modenya dinyalain aja karena itu membantu banget untuk menghemat baterai kalian apalagi kalau misalkan kita lagi di luar nggak di rumah jadi nggak bisa ngecas ya walaupun di luar banyak sih casan-casan umum gitu ya casan umum ya Oke kita masuk ke spesifikasi spesifikasi dari laptop Legend Y540 ini ya jadi laptop ini dibekali dengan Intel Core i7 generasi 9 9 ya jadi yang terbaru tentunya ya dengan 16gb RAM dual channel kalau nggak salah speednya itu 2666 MHZ dan untuk VGA nya ini udah dilengkapi dengan Nvidia GeForce GTX 1650 cuy dan itu udah cukup banget untuk melibas game-game yang terbaru saat ini dan satu lagi nih kalau kalian beli laptop ini kalian itu bakal banyak dapetin keuntungan yang pertama untuk garansinya ini sangat sangat terjamin karena dia udah dilengkapi dengan demik enchantment accidental damage protection dimana kalian kalau misalkan nggak sengaja bikin layarnya pecah gitu ya kan kedudukan temen kurang ajar misalkan ya atau misalkan kalian lagi di kampus laptopnya kesenggol temen juga ya kan atau kena ciprat air nah itu semua bisa di cover sama accidental damage protection dari Lenovo Legion tapi jangan langsung sekali-kali kalian sengaja oke nah yang terakhir ketika kalian membeli laptop ini selain kalian bakal dapetin laptopnya kalian juga udah otomatis ngedapetin Microsoft Office 2019 home and student asli original 100% dan berlaku seumur hidup jadi kalian nggak usah mikirin lagi nanti ada update update kalian cukup tinggal update aja karena ini original dan lagi-lagi ini sangat cocok sekali untuk kalian para pekerja para mahasiswa atau pelajar yang suka main game tapi nggak mau kelihatan gamer banget karena masih banyak gamers gamers disana yang pengen terlihat elegan dengan stylish dan modern nah ini jawaban dari laptop yang kalian cari dan kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya seperti apa kalian langsung aja cek di deskripsi kalau ada linknya juga sih dan mungkin sampai sini aja untuk review singkat kali ini terima kasih telah menonton video ini kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan juga subscribe channel ini agar tidak setak tentunya dan sampai jumpa ketemu di video berikutnya bye bye Sub indo by broth3rmax